Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Prime Smart bersama Aunti Hesti Hey, how are you today? Alhamdulillah, I am handsome Semoga kita semua sehat selalu ya Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sungai Belajar tentang apa? Sungai Apakah yang disebut dengan sungai? Sungai adalah air permukaan yang sangat panjang dan mengalir dari hulu ke hilir Arah aliran sungai mengikuti sifat air Coba sebutkan salah satu sifat air Seperti apakah itu? Ya, air itu mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah Begitu pun dengan sungai Sungai juga mengalir dari permukaan yang tinggi Seperti gunung atau dataran tinggi lainnya Menuju permukaan yang lebih rendah Misalnya ke lautan Nah, itu alirannya Sekarang Sungai itu dibagi menjadi berapa bagian ya? Secara umum Sungai dibagi menjadi tiga bagian Kita ulangi Sungai dibagi menjadi tiga bagian Ada yang pertama itu namanya hulu Hulu sungai Yang kedua tengah Dan yang terakhir yaitu hilir Nah, hulu sungai Yaitu bagian sungai yang paling atas Biasanya terletak di daerah pegunungan Arus sungai ini lebih deras Kemudian banyak juga batu-batu yang besar Itu salah satu cirinya dari hulu sungai Kemudian yang kedua Yaitu tengah Tengah sungai Biasanya terletak di daerah yang cukup rata Tengah-tengah Seperti itu ya Kemudian yang ketiga Yaitu hilir sungai Nah, hilir ini Atau biasa kita sebut juga dengan muara sungai Merupakan ujung sungai Ujungnya Akhirnya Akhir dari sungai Dan biasanya airnya itu mengalir menuju lautan Nah, itu tadi beberapa bagian dari sungai secara umum Jadi sungai dibagi menjadi satu Hulu Kedua tengah Dan ketiga hilir Kemudian kita review lagi ya Kemudian sungai itu mengalir dari dataran tinggi Atau pegunungan Menuju dataran yang lebih rendah Atau lautan Dan sungai itu merupakan permukaan air Yang memanjang dan mengalir terus-menerus Oke, coba sekarang Untuk yang pasti pengen Kalian menyebutkan nama-nama sungai yang ada di Indonesia Yang kalian ketahui Bisakah kalian menyebutkannya? Oke, kita sama-sama ya Yang pertama Sungai Ciliung Sungai ini sangat terkenal sekali ya Selain menyebut sungai Kita juga biasa manggil dengan kali Sungai dengan kali itu sama ya Sungai Ciliung Kedua Sungai Kapuas Kemudian Sungai Musi Dan Sungai Mahakam Itu tadi beberapa contoh nama sungai Kalian bisa menyebutkan nama-nama sungai lainnya yang kalian ketahui Nah itu tadi video pembelajaran kita kali ini tentang sungai Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dengan materi yang berbeda tentunya ya Oke, terima kasih Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye